Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini agak beda dengan yang lain Saudara-saudara semua Saya seperti biasa Jiri Kodir Dosen Ilmu Pemerintahan Muta Muhammad di Jakarta Ingin menyampaikan secara agak spesifik Yaitu bagaimana memahami Islam Indonesia Dalam konteks sosiologi pemerintahan Dan sosiologi politik Jika kita melihat di dalam beberapa literatur Maka di dalamnya kita akan mendapatkan Beberapa pendekatan Tentang sosiologi Islam Indonesia Yaitu ada pendekatan yang kultural Yaitu bagaimana melihat Islam Indonesia Sebagai sebuah aktivitas kultural Yang sangat banyak di Indonesia Indonesia itu bukan hanya Muhammad HNU Tapi ada banyak dan Muhammad HNU pun Berbeda-beda cara Mengekspresikan kebudayaan yang ada di Indonesia Jadi beberapa orang yang ada di dalamnya itu Melihat tentang kultur-kultur Islam di Indonesia Ada Abdurrahman Wahid Ada Pak Amin Abdullah Ada Robert Hefner Ada Pak Yamah Saridogfir Nah Selain itu juga ada pendekatan yang sifatnya struktural Yaitu pendekatan kekuasaan Sebuah pendekatan tentang Islam Indonesia Yang hubungannya langsung dengan politik Terutama adalah politik praktis Di sana akan dilihatkan kepada kita Perdebatan tentang dasar negara Perdebatan tentang hubungan Islam dan negara Antara hubungan pemerintah dan Islam Dan segala macam Orang yang ada di dalamnya Itu ada orang seperti Pak Buat Amsyari Ada Pak Sayyuddin Amsyari Dan juga Pak Muhammad Masir Yang menginginkan adanya partai-partai Islam di Indonesia Jadi memang sudah lama terjadi Pendekatan struktural Tetapi juga ada pendekatan yang sifatnya gerakan sosial Beberapa literatur seperti misalnya dari Pak Muslim Abdul Rahman Dari Pak Juli sendiri dan Pak Abdul Menurhan Ingin melihat bahwa Islam di Indonesia itu Bisa dilihat sebagai bagian dari gerakan sosial Yang ada di Indonesia Terutama adalah gerakan di dalam Untuk membela orang-orang yang susah Atau orang-orang mustad afin Maka kata beliau-beliau ini Bahwa Islam di Indonesia itu Mestinya diarahkan kepada Yang dinamakan teologi kiri Yaitu teologi membela orang miskin Atau teologi kaum mustad afin Tadi selain ada Pak Mundur Mulhan Juga ada Pak Gunto Wijoyo Serta Pak Mansur Fakir Nah bagian belakangan adalah Tentang pendekatan mistik Atau mistis Yaitu ingin melihat bahwa Oh Indonesia itu ternyata Islamnya ada yang Islamnya sifatnya Torekoh yang mistis Bukan hanya Torekoh dalam arti Kelompok-kelompok organisasi Torekoh tetapi Menjalankan hal-hal yang sifatnya Sufism Sifatnya mistik Dilakukan oleh misalnya Wali Songo ya Dan juga oleh para Tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia Disitu kita bisa melihat Misalnya Sufi seperti Hamjah Bansuri Ada Pak Rifai Bahkan belakangan ada Pak Habib Lutfi dan juga Pak Jalal bin Rahmat yang mengembangkan Tarikat bermazhab agak Sadzaliah dan juga Sadikyah di dalam Nah Karena itulah Saudara-saudara yang saya hormati Penting kiranya kita mengetahui Bagaimana memahami Islam Di Indonesia Baik itu pendekatan struktural Baik itu kultural Baik itu mistik Ataupun pendekatan kerakan sosial Tentu bisa Diolaborasi lebih lanjut Tetapi kira-kira Empat hal itulah yang Bisa kita Kemukakan Ada banyak literatur Ngomong tentang ini Dan silahkan Anda baca Mudah-mudahan Bisa dikembangkan Secara lebih jauh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa InsyaAllah Sampai jumpa